Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat, mulai dari berolahraga hingga mengkonsumsi makanan yang tepat. Olahraga yang dilakukan pun memiliki banyak pilihan, mulai dari olahraga permainan seperti sepak bola, futsal, basket, sampai pada olahraga perorangan seperti pinju, Thai boxing, dan atletik. Dari kesemua olahraga pilihan tersebut, pernahkah terbesit pada pikiran Anda untuk mencoba olahraga jalan kaki? Ya, pernahkah jalan kaki adalah salah satu olahraga yang sangat bermanfaat bagi tubuh? Karena ternyata jalan kaki mampu membuat masalah kesehatan dalam tubuh kita hilang. Manfaat apa saja kah itu? Mari kita simak informasinya. Bagi Anda yang terbiasa bekerja dengan duduk terlalu lama, Anda harus sangat berhati-hati. Karena ternyata duduk terlalu lama dapat menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Bila Anda terbiasa duduk selama 6 jam lebih tanpa berolahraga, berarti Anda harus waspada. Anda bisa terkenal penyakit jantung, diabetes, resiko tinggi kanker, komplikasi pencernaan, dan penurunan fungsi otak. Untuk menghindari resiko penyakit berbahaya tersebut, Anda sangat disarankan untuk berolahraga. Bila Anda tidak bisa melakukan olahraga permainan, Anda disarankan untuk mencoba olahraga yang sudah biasa Anda lakukan setiap hari, yakni berjalan kaki. Bila Anda tidak mempunyai cukup waktu, Anda bisa melakukan olahraga jalan ini di tempat kerja Anda dengan cara berjalan selama 2 menit setiap jamnya. Berjalan kaki ternyata juga dapat menguatkan jantung kita. Seorang profesor pendokteran James O'Keefe dari University of Missouri, Kansas, berhasil meneliti manfaat jalan kaki bagi mereka yang mempunyai jantung lemah. Dengan jalan kaki, para penderitaan masalah jantung tentu tidak terlalu kaget saat melakukan olahraga ini. Karena jantung akan menyesuaikan sirkulasi darah kita saat kita melakukan sebuah aktivitas. Apalagi bila aktivitas tersebut mempunyai intensitas tinggi. Dengan berjalan, kita dapat memperbaiki kinerja jantung, menjaga kesehatannya, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki sistem metabolisme. Bagi Anda yang bertubuh kemuk, jangan siksa diri Anda dengan berolahraga yang berat, mulailah dari jalan kaki. Selain itu, olahraga berjalan kaki juga dapat merengankan emosi negatif psikologis, seperti kecemasan dan kegalauan yang muncul akibat beban hidup dan masalah sehari-hari. Maka dengan kita berjalan kaki akan menjadikan seseorang memahami dirinya sendiri dengan positif, Ia akan merasa bahagia, gembira, dan selalu optimis terhadap dirinya. Selanjutnya, jalan kaki juga sangat berguna bagi Anda penderita diabetes. Karena jalan kaki juga bisa menurunkan kadar gula darah dalam tubuh, sehingga dapat mengurangi produksi glukosa dari hati pada orang gemuk. Jalan kaki juga meningkatkan sensitivitas insulin hingga 12 sampai 24 jam setelah melakukan aktivitas fisik, dan meningkatkan high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol yang baik dalam darah. Sebuah studi di Australia memperoleh hasil bahwa orang yang berjalan kaki antara 85 menit sampai 3 jam per minggu bisa mengurangi resiko terkena diabetes hingga 31 persen. Intensitas berjalan rutin 5 hari per minggu setidaknya selama 3 jam per minggu bisa mengurangi resiko terkena diabetes 31 persen sampai dengan 42 persen pada remaja. Berjalan kaki juga dihubungkan dengan penurunan berat badan yang bisa mengurangi resiko terkena diabetes. Bagi seorang remaja yang masuk dalam kategori kelebihan berat badan overweight atau tidak aktif melakukan aktivitas fisik, memiliki 3 kali kemungkinan lebih besar terkena diabetes dibandingkan remaja yang memiliki berat badan normal. Memperpanjang usia adalah manfaat berikutnya dari olahraga berjalan kaki. Para ahli menyebutkan, hanya dengan berjalan kurang dari 1 jam bila dilakukan dengan rutin bisa memperpanjang umur hingga 7 tahun. Karena selain menyehatkan, beberapa organ tubuh kita juga akan berperan lebih aktif dan sehat. Khususnya jantung, apalagi bila Anda berusia 50 atau 60 tahun. Fakta manfaat jalan kaki juga dipaparkan dalam Congress European Society of Cardiology yang melibatkan 69 orang yang sehat dan tidak merokok berusia antara 30 sampai 60 tahun yang sebelumnya tidak pernah berolahraga secara teratur. Dari hasil penelitian tersebut dapat dibuktikan ketika mereka berolahraga jalan kaki terjadi perubahan luar biasa karena tubuh mereka terlihat segar dan jauh dari penuaan dan perbaikan DNA. Berikutnya berjalan kaki juga dapat membakar kalori tubuh kita karena ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan yang disesuaikan dengan berat badan kita. Bila Anda memiliki berat badan 60 kg, berarti Anda harus berjalan kaki dengan kecepatan 6 meter per jam selama 90 menit dan itu akan membakar lebih dari 1200 kalori dengan berjalan. Kegiatan seperti jalan kaki yang dilakukan intens setiap hari dan secara teratur selama 20 menit dapat membakar 90 hingga 110 kalori. Namun tentu saja untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal, lakukan dengan rutin dan benar ya. Itulah pengirsa berapa manfaat olahraga jalan kaki bagi tubuh. Jadi tak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak ada waktu untuk berolahraga kan pemirsa? Terima kasih telah menonton!